Oke, kalau gitu sekarang aku mau membagikan tips gimana cara membuat keripik lumpia balut coklat. Jadi beberapa hal yang harus social lovers perhatikan, yaitu yang pertama dalam pemilihan kulit lumpia. Kalau social lovers beli kulit lumpianya di pasar, social lovers harus melihat kulit lumpianya ini masih segar, warnanya rata, nggak ada titik-titik hitam ataupun jamur. Lalu kalau ketika social lovers cium aromanya, itu juga aromanya harus masih segar, nggak ada bau apok ataupun asam. Setelah itu social lovers kalau misalnya dalam membuat kulit lumpia ini membutuhkan perekat, kalau social lovers nggak punya tepung terigu, bisa diganti dengan putih telur. Tapi kalau misalnya social lovers mau yang lebih ekonomis, bisa pakai tepung terigu, air, dan juga garam. Seperti yang tadi kita gunakan. Nah, selain itu ketika social lovers membuat kulit lumpianya nggak sampai habis, itu social lovers bisa simpan di lemari es dengan cara social lovers bungkus dengan tisu lalu masukkan ke dalam kantong plastik. Dan juga bisa juga social lovers bungkus dengan daun pisang, masukkan ke kantong plastik, lalu masukkan ke dalam kulkas. Itu bisa tahan selama satu bulan. Dan juga penggunaan daun pisang dalam pembungkusan atau penyimpanan kulit lumpia itu berfungsi agar mencegah atau menghambat tumbuhnya jamur nih social lovers. Selain itu untuk membalur si bahan taburan dan coklatnya. Kalau social lovers mau lebih ekonomis lagi, misalnya nggak mau pakai coklat leleh, social lovers cuma mau pakai bubuk keringnya aja, itu bisa banget juga dengan cara social lovers ketika setelah digoreng, langsung dicampur dengan bubuk-bubukan yang tadi. Itu hasilnya nanti akan menempel si bubuknya pada kulit lumpia-nya. Oke, ada lagi nggak nih kak? Oh, katanya ada yang mau bilang terima kasih nih dari Bunda Anindita. Terima kasih banget ya social lovers karena aku udah recook resep Black Forest. Katanya moist banget. Wih, mantap social lovers. Mantap ya. Oh, Black Forest yang tadi pagi baru di-share nih ya sama Mimi Koren, bener nggak nih kak? Iya, betul-betul. Oke, mantap nih social lovers. Oke, ada lagi nggak nih kak? Udah cukup nih kak. Oke social lovers, ini dia hasil jadi dari creepy-clumpia balut coklat. Jangan lupa diriku kayak social lovers, semoga resep yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Dadah! Dadah! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.